jadi abang yang mengacak-acak ruko ini kalian berdua yang mengacak-acak ruko ini nah ini apa oh berdua kasihan yang punya ruko ini mau komplit? mana? hak gua mana tuh? lu mau komplit? iya mana? lu siapanya? terus lu anak-anak yang punya ruko ini saya temannya anak-anaknya yang punya ruko ini teman saya semua jangan kak ruko ini semua ruko disini gua aja beres beres abang yang kayak yang pernah jualan batagor ini mah bener kan? iya ini udah pensiun gua udah pensiun sekarang kenapa? abang bisa pensiun? batagor abang ini enak bang bang astagfirullah gua sedih makanya gua ya terus nyapain bang udah ada sekarang semenjak gua jual batagor gua jadi preman gua pindah profesi jadi peramaan itu enak gua jadi peramaan enak jadi preman itu tukang apa dia? muncang? ya itu tukang jualan ini padros bukan jual ayam warna-warni eh? udah jangan bahas itu gua kalau bahas itu gua sedih kenapa kalian itu udah punya apa namanya profesi perjualan? udah lu jangan bahas itu pokoknya lu jangan bahas itu intinya lu datang disini tujuannya untuk apa dan mau apa? saya mau menghentikan astagfirullah saya mau menghentikan semuanya ya kan? tapi tidak bisa kenapa? tidak bisa gua sedih bila penggunaan supaya asli saya dari sini gua sedih gua sedih astagfirullah lu kagetan kublu 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 dia sedih kublu dia sedih kalau lu ikut urusan dengan urusan lain ya gua sedih sedih bang dia hidup frustrasi apa? frustrasi frustrasi? iya kenapa? istrinya dikawin orang semua pedagang disini semua lukor disini para abang jualnya abang itu emang abang bang kerutnya gara-gara apa batagornya kalau gua cerita ya gua enggak 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 sampai menahan air mata gua meneteskan tanah disini meneteskan tanah disini bukan meneteskan air mata mana air matanya mana saya bonggudu kurang pulang jalan kecampur tentang masalah ini iya masalah ini akan keberaskan saya semua sama saya saya yang tanggung jawab semua kasian bang ini yang punya ruko abang acak-acak tanpa sebab kalau untuk ada belas kasihan Apa profesi saya disini sebagai preman, siapa yang ingin menafkahi anak-anak saya emang preman harus ngacak-ngacak kayak gini kan enggak bang emang preman harus nangis, harus, harus, harus nangis kalau saya nggak ngacak-ngacak lukok-lukok disini, mana jatah saya kalau nggak siapa mau ngasih jatah saya, saya nggak ngasih jatah nih aduh, homo kalian, kalian homo, mau dikasih jatah hei, keringus, karena duit siap sedih, ya udahlah sedih, sudahi sedihmu, mari kita joget bersamaku emosi sama saya, kamu bakal cucur tidak emosi saya mah kamu datang kesini ada tujuan, makasih kamu emosi kamu kasih emosi datang kesini, kamu ingin menolong, menolong orang-orang yang rupainnya, makasih kamu datang kesini itu emosi gini bang ya, misalkan abang itu baru bangkrut nih, terus ada orang yang nolong, abang senang apa tidak? makanya saya bangkrut itu, tidak ada yang menolong belum waktunya, belum saatnya kalau belum ada yang menolong, berarti abang masih sanggup sendiri itu teh itu batakor yang, apa namanya, pelipur lapar itu enak bang, buatan abang lu tau, nama dari perusahaan gua tau? pelipur lapar pelipur lapar pelipur lapar apa itu sih, katanya pelipur lapar apa itu? karena saya berjualan batakor itu, karena saya keseringan lapar oh, jadi terinspirasi saya terinspirasi dia kalau abang ini yang lebuk bukan yang jualan pancong kue pancong kue pancong iya tapi kayak yang jual itu markonah randa dia berprofesi makronah makronah randa lu gak tau dengan perusahaan lu sendiri gimana? gua suka mikir terus mikirin apa? eh, lama lu siapa? saya jajang mau ngapain datang disini? jelaskan dari sekarang kalau mau melihat silahkah lihat aja iya gua akan terbuka dengan semua pekerjaan gua yang sudah diacak-acakin silahkah lihat iya mau di sini lihat udah lihat iya diam sampai saya lagi lihat ini lagi lihat kan ada apa sih lu? ada apa sih lu? lagi melihat kalau lu ingin mengantarkan uang ya dengan yang saya minta sama orang ini rupain ya keluarin saya gak akan terusin untuk kenapa? kalau anda ingin mengasih uang sama saya saya lagi butuh uang lagi kepepe kebetulan ini anak yang punya ruko ini teman saya sahabat saya nah teman lu? iya kenapa saya gak sama teman lu yang datang kesini bawa dua-duanya sekalian bawa sama RT RT nya RW nya bawa kesini semuanya dani lu merokok aja biar gak stres lu stres lu mah gua duang kesini lu diacak-acak ya udah lah bang jangan suka main ngacak-ngacak perusahaan orang usaha orang ini hobi gua rezeki orang abang tutup itu hobi gua terpaksa hobi gua itu orang lain mah hobinya mahal ini mah murahan hobi kayak gini mah murahan gua yang ngacak-ngacak kayak gini itu gua diduitin itu hobi gua yang paling mahal gak mahal itu murahan berarti harga dirinya itu bisa dibeli dengan uang terus lu harga diri gua itu dibeli dengan uang iya berarti gak ada harganya gua bukan eh Patagor yang ingin dihargai gua buka berarti abang gak mau dihargai emang harga lu berapa sih ha goblok lu nanyain harga gua kan kata lu gak ada harganya gua ada harganya gua semenjak jadi preman berprofesi tadinya gua sebagai jualan Patagor jadi lu ada harganya berapa ini goblok lu eh perjualan Patagor jadi kalo ngobrol kayak gini emang suka nyabuk gak ada bo ngomong apa gak jelas ha 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 yang lain itu ngobrolnya apa kupat kasihan bang yang punya ruko ini bang emangnya apa dia kan tidak punya salah apa-apa kok tiba-tiba di gini dokonya enggak ada emang berapa sebulan berapa sebulan tuh 500.000 sebulan kan dia juga bayar pajak sendiri rukonya bak ngontrak pajak itu cuma hanya ke pemerintah ya memang emang abang menjaga kebersihannya emang abang menjaga apanya disini abang itu cuma meresahkan kalian berdua ini iya makanya itu buang-buang uang demi yang gak guna enggak guna dari gunanya abang apa itu uang itu guna bukan uang abang gunanya apa bagi yang punya ruko ini gunanya ya gunanya gua juga disini kan abang datangnya juga cuman sebulan sekali Hai gimana mau datang sini tiap hari ya tuh jangan salah satu bulan sekali juga gua tinggal disini orang-orang pernah beli disini kalau ada gua depo jualan disini berdiri berdiam diri disini yang beli itu laris mani abang kentutnya eh nih denger aku lu enggak enggak bang punya sebang coba tanya orang ini gimana ya tanya seperti lur nanya sama gua bang tujuan abang ini merusak toko ini apa main-main iseng dia mah buat main-main bercanda gitu tuh bercandanya jelek kayak gini mah sebagus rame rame apanya banyak keluarga disini bukan rame buat warga hiburan itu bukan hiburan itu menyusahkan Bang kalian itu menyusahkan menyusahkan orang-orang justru yang menyusahkan datang sama gua hanya untuk haji menginat luar biasa Hai enggak lebih supaya orang ini bisa matuh luka orang pokok ini Oh jadi punya ilmu hipnotis Astagfirullahaladzim ini daripada bau kentutnya ini bau itunya mulutnya diam nanti beres ini kesan ini ke pinggir jalan atau ke tengah jalan Allah yang itu ada ilmunya cuman ini mempunyai hipnotis punya karet juga punya hipnotis juga ini jadi sahabat-sahabat ini ilmunya semuanya keras ini bang gimana ini yang berdua hamperunya buca ini sahabat-sahabat ampedunya meledak astagfirullah ini 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 kayak itu kayak ikannya ampedunya meledak astagfirullah dicabuti bu hampru bucaz halo bang bang kawannya ampedunya itu bang bang kita serahin aja ke warganya Baik, ayo itu